Intro Manusia adalah makhluk multisel sehingga sistem otot yang menyusun tubuh manusia adalah kelompok-kelompok serat otot. Oleh karena itu, penting untuk dipahami mekanisme kontraksi dan relaksasi otot secara keseluruhan. Setiap otot diselubungi oleh jaringan ikat yang menembus dari permukaan ke dalam otot untuk membungkus masing-masing serat otot dan membagi otot menjadi kolom-kolom atau berkas-berkas. Jaringan ikat meluas melewati ujung-ujung otot untuk membentuk tendon yang kuat untuk melekatkan otot ke tulang. Tendon dapat cukup panjang melekat ke suatu tulang yang berjarak dari bagian daging otot. Perlu dipahami bahwa satu potensial aksi di sebuah serat otot menghasilkan kontraksi singkat lemah yang disebut gedutan, yang terlalu singkat dan terlalu lemah untuk dapat digunakan dan secara normal tidak berlangsung di dalam tubuh. Serat-serat otot tersusun membentuk otot lengkap yang berfungsi secara kooperatif untuk menghasilkan kontraksi dengan kekuatan bervariasi dan lebih kuat daripada gedutan. Oleh karena itu, kekuatan otot dapat diubah-ubah bergantung pada apakah yang diangkat sehelai kertas atau sebuah buku atau sebuah karung yang berisi lima pon. Dua faktor utama yang dapat diubah-ubah untuk menghasilkan variasi tegangan otot utuh adalah yang pertama jumlah serat otot yang berkontraksi di dalam satu otot, dan yang kedua adalah tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing serat yang berkontraksi. Konsep penting yang perlu dipahami adalah tegangan otot sama dengan kekuatan kontraksi otot. Pada tubuh manusia, setiap otot rangka disarafi oleh sejumlah neuron motorik berbeda. Ketika masuk ke otot, sebuah neuron motorik membentuk cabang-cabang dengan setiap terminal akson yang mensarafi satu serat otot. Satu neuron motorik mensarafi sejumlah serat otot, tetapi setiap serat otot hanya disarafi oleh satu neuron motorik. Ketika sebuah neuron motorik diaktifkan, semua serat otot yang disarafinya akan terangsang untuk berkontraksi secara serentak. Kelompok komponen yang diaktifkan bersama ini dengan satu neuron motorik plus semua serat otot yang disarafikan, disebut sebagai unit motorik. Serat-serat otot yang membentuk satu unit motorik tersebar di seluruh otot, karena itu kontraksi serentak serat-serat tersebut menghasilkan kontraksi otot keseluruhan yang merata meskipun lemah. Maka, semakin besar jumlah serat yang berkontraksi, semakin besar pula tegangan total otot. Karena itu, otot yang lebih besar yang mengandung serat otot lebih banyak jelas dapat menghasilkan tegangan yang lebih besar daripada otot kecil dengan sedikit serat otot. Setiap otot terdiri dari sejumlah unit motorik yang saling bercampur. Untuk kontraksi lemah suatu otot, hanya satu atau beberapa unit motoriknya yang diaktifkan. Untuk kontraksi yang lebih kuat, lebih banyak unit motorik yang direkrut atau dirangsang untuk berkontraksi, suatu fenomena yang dikenal sebagai rekrutmen unit motorik. Seberapa besar penambahan kuat kontraksi yang akan terjadi untuk setiap penambahan unit motorik yang direkrut sangat bergantung pada ukuran unit motorik, yaitu jumlah serat otot yang dikontrol oleh satu neuron motorik. Jumlah serat otot per unit motorik dan jumlah unit motorik per satu otot sangat bervariasi bergantung pada fungsi spesifik otot tersebut. Rekrutmen unit motorik pada suatu otot dengan jumlah serat yang banyak menyebabkan penambahan besar pada tegangan otot keseluruhan. Kontraksi yang lebih kuat dicapai dengan mengorbankan ketepatan gradiasi kontrol. Karena itu, jumlah serat otot yang ikut serta dalam upaya kontraktil otot total suatu otot bergantung pada jumlah unit motorik yang direkrut dan jumlah serat otot per unit motorik di otot tersebut. Untuk menunda atau mencegah kelelahan atau ketidakmampuan tubuh mempertahankan tegangan otot dalam tingkat tertentu, yakni selama kontraksi menetap yang hanya melibatkan sebagian dari unit-unit motorik suatu otot, Atau seperti diperlukan bagi otot-otot yang menahan berat tubuh terhadap gaya gravitasi bumi berlangsung suatu rekrutmen asinkron unit-unit motorik. Tubuh secara bergantian mengaktifkan unit motorik seperti pergantian di pabrik untuk memberi unit motorik yang baru untuk bekerja dan mendapat kesempatan untuk bersetirahat sementara yang lain mengambil ahli. Perubahan ini berlangsung dengan koordinasi terkontrol hingga kontraksi menetap tersebut terjadi secara mulus tidak menyentak. Rekrutmen unit motorik asinkron hanya dapat terjadi untuk kontraksi sub-maksimal, yaitu saat hanya sebagian dari unit motorik yang harus mempertahankan tingkat tegangan. Selama kontraksi maksimal, yaitu ketika semua serat otot harus ikut serta, sangat mustahil dilakukan pergantian aktivitas unit motorik untuk mencegah kelelahan. Ini adalah satu alasan mengapa kita tidak dapat membawa benda berat dengan lama yang sama dengan benda ringan. Selain itu, jenis serat otot yang diaktifkan bervariasi sesuai tingkat gradasi. Sebagian besar otot terdiri dari campuran tipe serat yang berbeda secara metabolis. Sebagian lebih tahan terhadap kelelahan daripada yang lain. Selama aktivitas daya tahan ringan atau sedang yaitu olahraga aerobik, unit-unit motorik yang paling resisten terhadap kelelahan direkrut pertama kali. Serat-serat terakhir yang dipanggil untuk bekerja dalam menghadapi kebutuhan untuk peningkatan tegangan lebih lanjut adalah serat-serat yang paling mudah lelah. Karena itu, seseorang dapat melakukan aktivitas yang memerlukan daya tahan untuk waktu yang lebih lama, tetapi hanya dapat secara singkat mempertahankan aktivitas yang memerlukan tenaga penuh. Tentu saja, bahkan serat otot yang paling resisten terhadap kelelahan akhirnya juga akan kelelahan jika diharuskan mempertahankan tingkat tertentu tegangan secara berkepanjangan. Selain jumlah serat yang berkontraksi, tegangan dan kekuatan kontraksi otot juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu frekuensi stimulus atau ransangan, panjang serat otot pada awal kontraksi, tingkat kelelahan dan ketebalan serat otot tersebut. Frekuensi stimulus yang berulang-ulang dapat menghasilkan dorasi kontraksi yang lebih lama dan tegangan yang lebih besar. Jika serat otot melemas sempurna sebelum potensial aksi berikutnya timbul, maka akan terbentuk gedutan kedua dengan kekuatan sama seperti yang pertama. Setiap kali akan terjadi proses eksitasi kontraksi yang sama dan menghasilkan respon gedutan yang identik. Namun, jika serat otot dirangsang kedua kalinya sebelum serat tersebut mengalami relaksasi sempurna dari gedutan pertama, maka potensial aksi kedua menyebabkan respon kontraktil kedua yang ditambahkan di atas gedutan pertama. Kedutan dari dua potensial aksi dijumlahkan untuk menghasilkan tegangan serat yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh suatu kontraksi atau suatu potensial aksi. Mekanisme penjumlahan gedutan ini serupa dengan penjumlahan temporal pada neuron pasca sinaps. Penjumlahan gedutan hanya dapat terjadi karena durasi potensial aksi yaitu 1-2 milidetik, jauh lebih singkat daripada durasi gedutan yang ditimbulkan yaitu sekitar 100 milidetik. Setelah terbentuk suatu potensial aksi, akan timbul periode refraktor singkat saat tidak dapat terjadi potensial aksi berikutnya. Karena itu, penjumlahan potensial aksi tidak dapat terjadi pada periode ini. Memberan harus kembali ke potensial istirahatnya dan pulih dari periode refraktor sebelum potensial aksi berikutnya dapat terjadi. Namun, karena potensial aksi dan periode refraktor telah selesai jauh sebelum gedutan otot yang ditimbulkan berakhir, maka serat otot dapat dirangsang kembali selagi sebagian aktivitas kontraksi masih berlangsung untuk menghasilkan penjumlahan respon mekanis. Jika serat otot dirangsang sedemikian cepat, sehingga serat tersebut sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melemas di antara ransangan, maka timbul kontraksi menetap dengan kekuatan maksimal yang dikenal sebagai tetanus. Kontraksi tetanus biasanya 3-4 kali lebih kuat daripada gedutan tunggal. Tegangan yang dihasilkan oleh serat otot yang berkontraksi meningkat akibat meningkatnya siklus jembatan silang. Seiring dengan meningkatnya frekuensi potensial aksi, tegangan yang dihasilkan akan semakin besar sampai kontraksi tetanus maksimal tercapai. Sebagai respon terhadap satu potensial aksi, dikeluarkan ion kalsium dalam jumlah memadai untuk berinteraksi dengan semua troponin di dalam sel. Akibatnya, semua jembatan silang bebas untuk ikut serta dalam respon kontraktil. Karena itu, bagaimana potensial aksi yang berulang-ulang dapat menghasilkan respon kontraksi yang lebih kuat, semua perbedaannya bergantung pada seberapa lama ion kalsium tersedia. Jembatan silang tetap aktif dan terus bersiklus selama tersedia cukup ion kalsium agar kompleks troponin tropomiosin menjauh dari tempat pengikatan jembatan silang di aktin. Setiap kompleks troponin tropomiosin terbentang di sepanjang 7 molekul aktin. Karena itu, pengikatan ion kalsium ke 1 molekul troponin hanya menyebabkan terpajannya 7 tempat pengikatan jembatan silang di filamen tipis. Segera setelah ion kalsium dibebaskan sebagai respon terhadap potensial aksi, letikulum sarkoplasma mulai memempa ion kalsium kembali ke kantong lateral. Seirik dengan berkurangnya konsentrasi ion kalsium sitosol akibat penyerapan kalsium kembali masuk ke dalam kantong lateral, jumlah ion kalsium yang ada untuk mengikat troponin menjadi semakin sedikit. Sehingga sebagian kompleks troponin tropomiosin bergeser balik ke posisinya yang menghambat tempat pengikatan jembatan silang. Oleh karena itu, tidak semua tempat pengikatan jembatan silang tetap tersedia untuk ikut serta dalam proses iklus selama satu kedutan yang dipicu oleh satu potensial aksi. Karena tidak semua jembatan silang berkontak dengan tempat pengikatannya, maka kekuatan kontraksi selama satu kedutan tidaklah maksimal. Jika potensial aksi dan kedutan terpisah cukup jauh dari segi waktu bagi semua ion kalsium yang dibebaskan dari respon kontraksi pertama untuk dipompakan balik ke dalam kantong lateral di antara dua potensial aksi, maka akan terjadi respon kedutan identik akibat potensial aksi kedua. Namun, jika potensial aksi kedua terjadi dan lebih banyak ion kalsium yang dibebaskan, sementara ion kalsium yang telah dibebaskan sebagai respon terhadap potensial aksi pertama masih dalam proses pengembalian, maka konsentrasi ion kalsium sitosol akan tetap tinggi. Ketersediaan ion kalsium di sitosol yang berkepanjangan ini memungkinkan penambahan jembatan silang yang ikut serta dalam proses iklus untuk waktu yang lebih lama. Akibatnya, tekanan yang terbentuk semakin tinggi. Seiring dengan peningkatannya frekuensi potensial aksi, durasi peningkatan konsentrasi ion kalsium di sitosol bertambah dan karenanya aktivitas kontraktil meningkat sampai kontraksi tetanik maksimal tercapai. Pada tetanus, jumlah maksimum tempat pengikatan jembatan silang tetap terbuka sehingga dapat terjadi siklus jembatan silang dan sebagai konsekuensinya pembentukan tegangan mencapai puncaknya. Karena otot rangka harus dirangsang oleh neuron motorik agar dapat berkontraksi, maka sistem SARA berperan kunci dalam mengontrol kekuatan kontraksi. Dua faktor utama yang berada di bawah kontrol untuk menghasilkan gradasi kontraksi adalah jumlah unit motorik yang dirangsang dan frekuensi peransangannya. Daerah-daerah otak yang mengendalikan aktivitas motorik mengkombinasikan kontraksi tetanik dan rekrutmen unit motorik asinkron untuk menghasilkan gerakan yang mulus dan bukan menyentak. Faktor ketiga yang mempengaruhi tegangan otot adalah panjang serat otot awal kontraksi. Untuk setiap otot, terdapat panjang optimal di mana dapat diperoleh gaya maksimal pada kontraksi tetanik berikutnya. Tegangan yang dicapai selama tetanus akan lebih besar jika dimulai pada panjang optimal otot daripada ketika kontraksi dimulai dengan panjang otot lebih besar atau lebih kecil daripada panjang optimal tersebut. Hubungan panjang tegangan ini dapat dijelaskan oleh mekanisme pergeseran filamen kontraksi otot. Pada panjang optimal, ketika dapat dihasilkan tegangan maksimal, filamen-filamen tipis secara optimal bertumpang tindi dengan regio-regio filamen tebal tempat menonjolnya jembatan silang. Pada panjang ini, jembatan silang yang dapat diakses bagi molekul aktin untuk pengikatan dan penukukan jumlahnya maksimal. Pada panjang otot awal kontraksi berbeda dari panjang optimal, maka tegangan otot yang dihasilkan lebih kecil karena aktivitas jembatan silang yang berlangsung lebih sedikit dan banyaknya filamen tipis sarkormer yang bertumpang tindi. Faktor keempat yang mempengaruhi kekuatan kontraksi otot adalah tingkat kelelahan otot, yaitu kemampuan metabolik relatif terhadap ketahanan akan kelelahan. Sebelumnya, perlu dipahami bahwa terdapat 3 tahapan proses kontraksi dan relaksasi yang memerlukan energi ATP dari metabolisme serat otot, yaitu Yang pertama, penguraian ATP oleh ATPase myosin menghasilkan energi untuk kayuhan bertenaga jembatan silang. Yang kedua, pengikatan atau disebut juga sebagai proses yang bukan penguraian molekul baru ATP ke myosin memungkinkan jembatan silang terlepas dari kelamin aktin pada akhir kayuhan bertenaga sehingga siklus dapat diulang. ATP ini kemudian terurai untuk menghasilkan energi bagi kayuhan jembatan silang selanjutnya. Yang ketiga, transport aktif ion kalsium kembali ke dalam retikulum sarkoplasma selama relaksasi bergantung pada energi yang berasal dari penguraian ATP. Pada jaringan otot, persediaan ATP yang dapat segera digunakan berjumlah terbatas. Tetapi, terdapat 3 jalur yang memberikan tambahan ATP sesuai kebutuhan selama kontraksi otot. Yang pertama, transfer fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat ke ADP. Yang kedua, fosforilasi oksidatif yaitu meliputi siklus asam sitrat dan sistem transport elektron. Dan yang ketiga adalah proses glikolisis. Kreatin fosfat adalah sumber energi pertama yang digunakan pada awal aktivitas kontraktil. Seperti ATP, kreatin fosfat mengandung satu gugus fosfat berenergi tinggi yang dapat diberikan langsung kepada ADP untuk membentuk ATP. Seperti pembebasan energi ketika ikatan fosfat terminal di ATP terputus, Pemutusan ikatan antara fosfat dan kreatin juga membebaskan energi. Energi yang dibebaskan dari hidrolisis kreatin fosfat bersama dengan fosfat dapat diberikan langsung ke ADP untuk membentuk ATP. Reaksi ini yang dikatalisis oleh enzim sel otot kreatin kinase bersifat resesibel. Energi dan fosfat dari ATP dapat dipindahkan ke kreatin untuk membentuk kreatin fosfat. Sesuai dengan hukum aksi masa, Sewaktu cadangan energi di otot bertambah, peningkatan konsentrasi ATP mendorong pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi dari ATP untuk membentuk kreatin fosfat. Sebaliknya, pada permulaan kontraksi ketika ATP-HC-Miosin menguraikan cadangan ATP yang sekedarnya, Penurunan ATP yang kemudian terjadi mendorong pemindahan gugus fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat simpanan untuk membentuk lebih banyak ATP. Otot yang beristirahat mengandung kreatin fosfat 5 kali lebih banyak daripada ATP. Karena itu, sebagian besar energi disimpan di otot dalam bentuk kreatin fosfat. Karena hanya satu reaksi enzimatis yang berperan dalam pemindahan energi ini, maka ATP dapat dibentuk dengan cepat, Yaitu dalam sepersekian detik dengan menggunakan kreatin fosfat. Jika aktivitas kontraktil dependen energi akan dilanjutkan, maka otot beralih ke jalur-jalur alternatif fosforilasi oksidatif dan glikolisis untuk menghasilkan ATP. Jalur-jalur multitahap ini memerlukan waktu untuk mempercepat laju pembentukan ATP agar menyamai peningkatan kebutuhan akan energi. Dan waktu tersebut disediakan oleh pasokan segera energi dari sistem kreatin fosfat satu tahap. Fosforilasi oksidatif berlangsung di dalam mitokondria otot jika tersedia cukup oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk menunjang rantai transport elektron mitokondria yang secara efisien memanen energi yang diambil dari pengurayan molekul-molekul nutrien dengan menggunakannya untuk menghasilkan ATP. Jalur ini dijalankan oleh glukosa atau asam lemak bergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Meskipun menghasilkan banyak molekul ATP yaitu sekitar 36 untuk satu molekul glukosa yang diproses, fosforilasi oksidatif relatif lambat karena banyaknya tahap yang harus dilalui. Glukosa dan asam lemak yang akhirnya berhasil dari makanan yang masuk juga disalurkan ke sel-sel otot oleh darah. Selain itu, sel otot mampu menyimpan glukosa dalam jumlah terbatas dalam bentuk glikogen yaitu rangkaian glukosa. Sampai tahap tertentu, hati dapat menyimpan kelebihan karbohidrat yang masuk sebagai glikogen yang dapat diuraikan untuk membebaskan glukosa ke dalam darah untuk digunakan di antara makan. Selanjutnya, jika penyaluran oksigen atau fosforilasi oksidatif tidak dapat mengimbangi kebutuhan akan pembentukan ATP seiring dengan meningkatnya intensitas olahraga, serat-serat otot akan semakin mengandalkan glikolisis untuk menghasilkan ATP. Reaksi-reaksi kimia pada glikolisis menghasilkan produk-produk yang akhirnya masuk ke jalur fosforilasi oksidatif. Tetapi glikolisis juga dapat berlangsung tanpa produk-produknya diproses lebih lanjut oleh fosforilasi oksidatif. Selama glikolisis, satu molekul glukosa diurai menjadi dua molekul asampirofat, menghasilkan dua molekul ATP dalam prosesnya. Asampirofat dapat diurai lebih lanjut oleh fosforilasi oksidatif untuk mengekstrasi lebih banyak energi. Namun, glikolisis saja memiliki dua keunggulan dibandingkan jalur fosforilasi oksidatif. Yang pertama, glikolisis dapat membentuk ATP tanpa keberadaan oksigen, yaitu bekerja secara anaerob tanpa adanya oksigen. Dan yang kedua, jalur ini dapat berlangsung lebih cepat daripada fosforilasi oksidatif. Meskipun glikolisis mengekstrasi lebih sedikit molekul ATP daripada setiap molekul yang diproses, namun reaksi ini dapat berlangsung jauh lebih cepat dan dapat mengalahkan fosforilasi oksidatif dalam periode waktu tertentu asalkan glukosa yang tersedia cukup. Aktivitas yang dapat ditunjang dengan cara ini adalah olahraga anaerob atau intensitas tinggi. Aktivitas kontraktil suatu otot rangka tidak dapat dipertahankan pada tingkat tertentu secara terus-menerus. Akhirnya, kegangan di otot berkurang seiring dengan munculnya kelelahan. Terdapat dua jenis kelelahan, yang pertama kelelahan otot dan yang kedua adalah kelelahan sentral. Kelelahan otot terjadi jika otot yang beraktivitas tidak lagi dapat berespon terhadap rangsangan dengan derajat kontraksi yang sama. Kelelahan otot adalah suatu mekanisme pertahanan yang melindungi otot agar otot tidak mencapai titik di mana ATP tidak lagi dapat diproduksi. Sedangkan kelelahan sentral terjadi ketika sistem saraf pusat tidak lagi secara adekuat mengaktifkan neuron-neuron motorik yang mensarafi otot yang bersangkutan. Orang tersebut memperlambat atau menghentikan latihan meskipun ototnya masih mampu bekerja. Kelelahan sentral sering disebabkan oleh faktor psikologi. Selama latihan berat, kelelahan sentral tampaknya berakar pada rasa tidak nyaman yang kaitannya dengan aktivitas tersebut. Diperlukan kemauan yang kuat atau keinginan untuk menang untuk tetap bertahan meskipun timbul nyeri. Pada aktivitas yang tidak terlalu berat, kelelahan sentral dapat mengurangi kinuja fisik dalam kaitannya dengan kebosanan atau kecapean yaitu kurang tidur. Mekanisme yang berperan dalam kelelahan sentral kurang begitu dipahami. Pada kasus ini, kelelahan sentral tampaknya berakal dari ketidak efisien proses biokimia di dalam otak. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi tegangan otot adalah ketebalan serat yang erat kaitannya dengan jenis serat dan modifikasi atau perubahan serat setelah suatu periode waktu tertentu. Dalam tubuh, terdapat tiga jenis serat otot rangka yang mana dibedakan atas dasar proses hidrolisis dan sintesis ATP, yaitu serat oksidatif lambat, yang kedua serat oksidatif cepat, dan yang ketiga serat glikolitik cepat. Seperti yang disyaratkan oleh namanya, dua perbedaan utama di antara ketiga jenis serat adalah kecepatan kontraksi yaitu lambat atau cepat dan jenis perangkat enzimatis utama yang digunakan untuk membutuhkan ATP, yaitu oksidatif atau glikolitik. Serat cepat memiliki aktivitas ATPase myosin pengurai ATP yang lebih cepat daripada yang dimiliki oleh serat lambat. Semakin tinggi aktivitas ATPase, semakin cepat ATP terurai, dan semakin cepat penyediaan energi untuk siklus jembatan silang. Hasilnya adalah kedutan cepat dibandingkan dengan kedutan lambat dari serat yang lebih lambat menguraikan ATP. Tipe serat juga berbeda dalam kemampuan membentuk ATP. Serat yang memiliki kapasitas besar untuk membentuk ATP lebih resisten terhadap kelelahan. Sebagian serat lebih mampu melakukan fosforilasi oksidatif sementara yang lain terutama mengandalkan glikolisis anaerob untuk membentuk ATP. Karena fosforilasi oksidatif menghasilkan jauh lebih banyak ATP dari setiap molekul nutrin yang diproses, maka otot ini tidak mudah kehabisan simpanan energi. Selain itu, otot ini tidak mengalami penimbunan asam laktat. Karena itu, serat otot tipe oksidatif lebih resisten terhadap kelelahan dibandingkan dengan serat glikolitik. Serat otot dapat mengalami perubahan adaptif jangka panjang bergantung pada pola aktivitas neuron yang memungkinkan serat berespon lebih efisien terhadap kebutuhan yang dibebankan kepadanya. Karena itu, otot rangka memiliki derajat plastisitas yang tinggi. Dua jenis perubahan yang dapat dipetimbulkan pada serat otot yang pertama perubahan dalam kemampuan menghasilkan ATP dan yang kedua adalah perubahan garis tengah. Ukuran sebenarnya otot dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resisten anaerob berintensitas tinggi dan bergerasi singkat misalnya angkat beban. Pembesaran otot yang terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya garis tengah yang disebut sebagai keadaan hipertrofi serat-serat glikolitik secepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintesis filamen aktin dan myosin yang memungkinkan peningkatan kesempatan interaksi jembatan silang dan selanjutnya terjadi peningkatan kekuatan kontraktil otot. Stres mekanis yang ditimbulkan latihan resisten pada serat-serat otot memicu protein-protein penyelur signal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarah kepada sintesis lebih banyak protein kontraktil. Selain itu, serat otot pria lebih tebal dan karenanya otot-otot mereka lebih besar dan kuat daripada otot wanita bahkan tanpa latihan beban karena efek testosteron, suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan oleh pria. Testosteron mendorong sintesis dan penyusunan myosin dan aktin. Demikianlah faktor-faktor yang bisa menimbulkan kekuatan kontraksi pada otot secara keseluruhan. Terima kasih.